Jadi enggak hanya semata-mata jauh kopi, namun memiliki misi yang untuk membantu anak-anak di Indonesia. Saya bergerak di bidang agar inggris, tapi kayaknya agak bosan ya, karena udah terlalu lama. Nah, saya bergerak di kuliner, ini ayam, kopi, dan sebagainya. Nah, kebetulan saya ketemu di Baweli, orang yang mau mengembangkan saha di bidang kopi. Udah, jadi kita berkolaborasi. Kenapa sekarang ini membuat kopinya, jadi barengan dengan kopinya? Apakah langsung klik gitu, terus akhirnya berubah, namanya mulai ya? Kita ketemu, terus kita cerita goals dari usaha kopi ini, terus akhirnya ngeklik gitu. Jadi akhirnya yaudah, saya minta tolong Mbak Weli untuk menjalankan usaha kopi ini. Karena saya waktunya masih ada perjalanan yang lain, jadi enggak bisa terlalu fokus di kopi. Masa itu boleh disertai, kopi itu sebenarnya apa ya? Kopen itu artinya kopi adventure, itu gagasannya dari Mbak Weli. Karena kita mau mengarungi lah, karena hasil kopi di Indonesia itu kan sangat banyak. Kita pengen mengarungi kopi-kopi yang ada di Indonesia, tapi kita juga pengen jadi point of sales-nya dari berbagai macam kopi itu ke depannya. Yang dipusatkan itu kopi apa ya? Karena berbagai macam jenisnya, kopinya banyak. Nah, kita sementara ini pakai kopi Arabica ya? Ya, Arabica Sabarobusta. Jadi ada memang house blend yang kita buatkan khusus untuk penikmat kopi, terutama di cabang atau di kopen. Nah, kalau ini sudah ramai, kedepannya akan menjadi point of sales atau apa? Ada kemungkinan, tapi kita lihat dulu, otomatis kan SDM dari kita yang sendiri harus makan ya, sama siap. Baru kita berani menawarkan partnership ke tiap lain. Terus ada kata-kata, berbagi kopi, berbagi amal, maksudnya? Berbagi kopi itu maksudnya, kita dari penghasilan atau penjualan kita, itu sebagian kita distribusikan untuk tempat-tempat yang membutuhkan bantuan. Misalnya, kita bukan bersertah, bukan beramal lah ya, tapi berbagilah sama adik-adik kita yang lebih membutuhkan. Jadi dari hasil penjualan itu nantinya akan dibagi ke tempat keadilan kita lah ya. Jadi manajemennya sendiri gimana nih? Kalau kamu bersiap, nanti akan disediakan akun-akun? Mungkin untuk manajemen bisa dijelaskan oleh Mbak Weli. Nah, kita yakin setiap bisnis itu punya istilahnya DNA-nya sendiri. Jadi, Kofen ini is a very special coffee business ya. Jadi, nggak hanya semata-mata jual coffee, namun memiliki misi yang untuk membantu anak-anak di Indonesia, terutama yang kurang mampu. Saat saya tertemu Mas Agar, kita ngobrol gitu ya. Mas Agar, gimana nih? Punya aspirasi apa? Lalu Mas Agar, ceritarlah histori keluarganya yang suka membantu. Makanya, terpikirlah, oh why not kita bikin coffee yang bermisinya itu membantu anak-anak bangsa. Nah, setelah dicari tahu dan kita bawa kurang ideanya, lalu kita godok lagi apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak bangsa? Atau kita lihat masalah apa yang ada saat ini di anak-anak bangsa seperti itu. Dan kita melihat mayoritas ya, atau persentase yang cukup besar anak-anak bangsa itu, terutama di daerah, kurang bisa beradaptasi dengan kehidupan kota atau percepatan kegiatan kota seperti itu. Dan kita balik lagi, tarik mundur lagi, kita menganalisa kenapa itu bisa terjadi. Dan ketemuan salah satu alasan yaitu kekurangan nutrisi di usia kecil anak-anak, terutama dari 2 tahun sampai 10 tahun. Jika mereka kekurangan nutrisi, perkembangan otak mereka itu terhambat. Nah, karena perkembangan otaknya terhambat atau tidak komplet, itu terjadilah kekurangan atau IQ yang tidak sempurna. Nah, karena hal tersebut, kecerdasan yang kurang sempurna, itulah yang membuat mereka ke depannya yang akan datang, menyesalkan data, sulit beradaptasi dengan kehidupan kota atau teman-temannya yang memiliki kesempatan nutrisi penuh, yang memiliki perkembangan otak yang sempurna seperti itu. Jadi, disanalah ide-nya menggunakan Open Coffee Adventure, Coffee Vita Mission, tujuannya untuk bisa membantu meningkatkan kecerdasan anak-anak, terutama mereka yang kurang mampu. Kalau ini sendiri, fasilitasnya dibagi penikmat kopi, yang ada di koven ada ya, apanya sih? Penikmat kopi, kita ada keluarkan beberapa seri, yang ada classic-nya, ada special fee-nya, terutama kita menggunakan biji yang punya flavor coklat, tea, dan nati. Jadi, banyak banget atau teman-teman yang mau merasakan kopi yang unik banget, bisa mengakhir ke koven untuk menikmatinya. Kalau untuk anak-anak juga, kalau yang standby menikmat kopi, fasilitas apa yang diberikan dari koven? Apakah ada koven? Atau ada apa di rumah? Fasilitasnya saat ini masih, karena kita mengutamakannya adalah misinya, jadi fasilitasnya belum terlalu kita kembangkan lagi, semoga di dalam waktu dekat bisa kita improve lagi. Tapi kita mengutama rasa kopi, dan kedua misinya semoga teman-teman bisa ikut serta berbagi dengan sambil menikmati kopi. Kita buka dari jam 8 sampai jam 6 sore setelah harinya, kecuali hari Senin. Minggu tutup ya? Ya, Senin tutup. Kau mbak baristanya pincin. Alamat kopi dimana sih yang pertama kali ada? Di Jalan Ampera Raya. Di Jalan Ampera Raya. Nomor 120. Bertepatan di halaman parkirnya restoran Lombur Kuling juga. Target segmen untuk penikmat kopi dari mana saja sih? Target segmen adalah penikmat kopi tentunya, dan kami melihat target segmen untuk usia 25 sampai 50 tahun. Terutama mereka yang peduli dengan misi kami. Itulah target segmen pertama. Jadi tidak hanya cuma menikmati kopi, tapi juga ingin memberi ke anak-anak yang membutuhkan. Bicara misi, artinya kan perlu melibatkan stakeholder yang lain. Yes. Gigi dan itu. Itu mungkin stuntingnya. Ya. Ada kemungkinan kah ada pihak-pihak lain stakeholder ataupun dari pemerintah yang ada rencana bersama dengan kopi? Ya kita harapnya dengan inisiasi kita yang awal dan kecil ini bisa bergerakan hati-hati yang lebih besar. Tentunya kita saat ini sudah merencanakan untuk kerjasama dengan NGO lokal untuk mendistribusikan kacang hijau yang penuh dengan nutrisi dan mudah juga transportasinya ke anak-anak yang di daerah-daerah. Biaya minum kopi ya. Biaya minum kopi ya. Biaya minum kopi ya. Iya. Berapa persen yang rencana akan dari red harga yang ada di kopi? Jadi untuk setiap cup yang belanja kita akan mengambil seribu rupiah dan itu equivalentnya satu mangkok kacang hijau untuk membantu anak-anak. Dan setelah kita melakukan survei berdasarkan WHO, anak-anak jika mempronsumsikan kacang hijau selama 6 bulan berturut-turut seminggu sekali itu terbukti bisa membantu meningkatkan nutrisi tubuh dan secara tidak langsung membantu kekembangan otaknya. Satu lagi Kak, ini harganya berapa ya kisaran? Harga itu coba saya cek. Kalau nggak salah dia Rp18.000 sampai kalau kita juga bikin kayak Avogato gitu ya tapi dia pakai es krim kacang hijau. Itu Rp37.000 tapi kalau misalnya dari produk kita yang lain kita mengisikan Rp1.000 untuk adik-adik kita. Tapi kalau yang Avogato kacang hijau itu kita mengisikan Rp10.000 dari produk tersebut. Nah kita juga berharap sih dengan berkembangnya coffin kita bisa menyediakan lapangan kerja untuk mereka gitu ya. Jadi tidak hanya kita pengen adik-adik ini lebih pintar tapi kita juga menyiapkan lapangan kerja ke depan. Kalau kita sih saat ini karena baru soft opening dan baru mulai gitu ya jadi paling kita masih berlima lah dari manajemen sama baris lainnya itu nggak lebih dari lima. Tapi kita harapkan adanya perkembangan yang signifikan lah dalam waktu dekat. Satu lagi ini kan kawasan Ampera Raya dan Temang itu masuk ke istilahnya tempat-tempat kopi ya banyak sekali. Nah keunggulan atau dengan coffin berada di Ampera ini kira-kira apa? Kita sih saat ini kopi kan relatif ya mas? Selera orang masing-masing gitu. Jadi dari sepanjang jalan ini mungkin udah lebih dari 20 coffee shop ada di jalanan ini maupun yang besar maupun yang kecil. Tapi semua kayaknya untuk menampung orang sejak atas selatan nih seleranya pasti ada lah. Masih optimis ya? Tapi kebetulan kita ada masing-masing gitu untuk membantu sesama ketik kita, kita menyisihkan. Jadi bukan maksudnya itu sebagai strategi marketing tapi itu memang intinya kita kalau punya banyak harus mau apa. Udah lah kita lakukan kerjanya kita serap dari orang yang lebih membutuhkan. Karena ujungnya nanti di SDN sih mas kalau mau punya coffee shop sebanyak apapun kan SDN sama harus terpercaya atau digi, jujur. Mudah-mudahan dari kita menyisihkan dari usia dini dedicated lah ke coffin ini gitu. Jadi saya akan majuin coffin juga nih. Jadi bukan kita saja yang mau memajukan coffin tapi banyak orang yang merasa pernah berhubungan terus mereka juga mau memajukan coffin. Pastinya ada ini juga ya mas saya telahir ya? Ada produk unggulan. Produk unggulan. Jadi es krim kacang hijau dengan espresso kopi. Selamat menikmati ya.